Baik, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ammanus'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar? Rekan-rekan dan teman-teman semuanya, semoga selalu sehat dan selalu dalamnya Allah SWT. Nah, baik, hari ini saya akan melanjutkan tutorial yang kedua mengenai aplikasi Ajaib. Sebelumnya, video pertama sudah membahas tentang bagaimana cara mendaftar di aplikasi Ajaib. Nah, hari ini atau sekarang, kita akan membahas bagaimana tutorial bagaimana cara buy and sell saham menggunakan aplikasi Ajaib. Nah, sebenarnya sangat mudah ya teman-teman untuk melakukan buy and sell saham di aplikasi Ajaib. Nah, untuk saham itu sebenarnya dari sejak ini kita sudah bisa berinvestasi di pasar saham. Karena ini legal dan memang sudah terdaftar di OJK. Salah satu, sekuritasnya adalah Ajaib. Nah, dengan menggunakan Ajaib ini sangat mudah karena ini sudah online semuanya dan aplikasi ini cukup dengan handphone kita sudah bisa melakukan buy and sell untuk saham, baik untuk saham yang umum ataupun untuk saham yang syariah. Jadi, ini gambaran bagaimana tutorial untuk beli dan jual saham dengan menggunakan aplikasi Ajaib. Nah, ini teman-teman gambarannya. Oke, nah ini cara membeli saham bagi penggulanya. Ini sebelum kita masuk ke tutorial bagaimana cara membeli dan menjual saham di menggunakan aplikasi Ajaib. Sebelumnya, saya gambarkan dulu cara membeli saham bagi penggulanya supaya teman-teman dapat gambaran sedikit sebelum kita masuk langsung ke prakteknya. yang pertama mohon maaf ini teman-teman download dulu aplikasi ajaib ini dua kali buat teman-teman download dulu aplikasi ajaib kemudian setelah itu silahkan teman-teman menggunakan setoran awal ke rekening saham jadi kita harus menyetor setoran awal ke rekening saham ini terpulis double ke rekening dana nasabah kita atau RDN jadi kita nanti transfer ke rekening dana saham kita RDN rekening dana nasabah kita di aplikasinya jadi kita harus ke peran awal ke rekening saham kita atau RDN-nya rekening dana nasabahnya kemudian kita akan memilih metode investasi saham kita apakah kita investasi jangka panjang atau misalnya kita investasi jangka pendek misalnya jangka panjang orang lagi memilih untuk apa namanya kalau kita investasi saham kan nanti dividend ya dividend hunter biasanya nanti dia akan dia apa namanya akan menunggu di ujung untuk dividend tiap tahunnya kemudian ada pelajari dan analisis kondisi perusahaan jadi sebelum kita ingin saham kita harus belajar dulu nah sebelumnya pernah ada sebelumnya juga saya sudah memberikan bagaimana apa namanya bahan ajar terkait dengan analisis teknikal dan fundamental saham jadi teman-teman harus belajar dulu nah kemudian setelah teman-teman melakukan beberapa hal ini baru kita bisa beli saham oke selanjutnya tips memilih saham terbaik nah jadi sebelum kita beli saham kita harus tahu nih saham yang terbaik tipsnya itu memilihnya gimana sih caranya gambarannya ya pertama teman-teman lihat yang pertama adalah kapitalisasi 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 itu bagaimana gambaran besaran perusahaan bagaimana saham yang dibagikan atau diperjualan perusahaan umum dan bagaimana kondisi keuangan secara keseluruhan aset dan segala macam dari perusahaan tersebut gitu ya kemudian cek juga trend pendapatan profit dan marginnya jadi trend pendapatan dari perusahaan tersebut atau profit dari perusahaan tersebut dan margin dan perusahaan kita bisa lihat juga gambaran sebagai gambaran pilihan tips kita memilih saham terbaik itu ya kemudian ketiga kondisi pesaing dan industri nah misalnya teman-teman memilih antam misalnya kondisi pesaingnya gimana apakah misalnya bumi resort atau sebagain macam atau yang lainnya perusahaan-perusahaan lain itu gimana dalam kita kondisi pesaing dan industri yang dalam bidang yang sama kita cek oh ternyata lain-lain juga membaik oh kegantungan juga pasti baik atau akan membaik kemudian kita lihat rasio-rasio juga rasio keuangan ROA, ROE dan lain sebagainya ini bisa termasuk dalam analisis fundamental kita harus nilai kemudian kita lihat juga pemilikan saham dan manajemen manajemen ini siapa siapa menjelamkan perusahaannya pemilikan sahamnya yang apa namanya yang kira-kira yang apa namanya yang paling besar siapa siapa manajemennya kita lihat juga oh bagus nih misalnya oh ini kayaknya manajemennya kurang baik harus lihat juga kemudian kita lihat juga laporan keuangannya bagaimana laporan keuangannya ya laporan keuangannya seperti apa dan perusahaan tersebut apakah tiap tahunnya membaik atau mengguruk kemudian kita lihat juga riwayat harga saham nah kalau misalnya di grafik ya riwayat harga saham kelihatan ya dari efek turunnya apakah terus naik terus turun atau trennya seperti apa kemudian kita lihat juga ekspektasi berikutnya kira-kira ke depan ini gambarannya perusahaan ini atau saham ini bakal baik atau enggak kita juga harus lihat ekspektasi analisis ekspektasi kita di masa yang akan datang kemudian kita lihat juga resiko resikonya bagaimana nih bagus atau enggak oh ternyata kalau resikonya tinggi banget nih oh kita berarti harus hati-hati misalnya gitu ya oh ini resikonya minim jadi kita harus perhatikan berapa hal resikonya di atas kita untuk memilih tips untuk memilih saham yang terbaik jadi kita harus melihat ini ya tips untuk memilih saham yang terbaik oke nah kita lihat ya bagaimana tutorialnya gambarannya nah cara melakukan buy and sell saham di aplikasi ajaib nah ini aplikasinya sangat mudah sekali dan sangat bagus ya kalau saya boleh sampaikan ini aplikasinya mulai digunakan jadi kita bisa melakukan buy and sell saham di aplikasi ajaib nah sebelumnya saya sudah sedelasin juga bahwa aplikasi ajaib sudah teraftar di UJK ya nah kemudian bagaimana cara mendaftar kita lihat cara melakukan buy and sell saham di aplikasi ajaib yang pertama kita lakukan adalah kita masuk ke dalam aplikasi ajaib dulu kita buka aplikasinya ya setelah kemudian kita masukkan pin kita yang sudah kita daftar tadi kita sudah download sudah kita daftar masukkan pin nah disini di dalam menu utama ini kita akan melihat watchlist ya watchlist saham jadi ini gambaran yang akan muncul di halaman depan aplikasi kita aplikasi ya ini ada gambaran watchlist ya yang saham kita saham gambaran sahamnya yang kita bisa lihat disini ada gambaran watchlist saham yang kira-kira rekomendasi dari aplikasi nah kira-kira kemudian sweep ke kanan salah satu pilihan saham untuk melakukan pembelian nah misalnya kita mau beli BCA nih BBCA nih sahamnya cam BCA bangsa kelasnya kodenya BBCA nah kita bisa sweep ke kanan kalau kita membeli belinya kita klik beli disini kita klik beli nah kemudian disini kita masuk kita lihat disini gambarannya kita mau beli berapa di harga berapa kita mau beli berapa lot gitu ya nah disini ada total pembeliannya berapa sekedar berapa nah kalau kita sudah oke maka kita beli klik beli ya klik beli disini kemudian nanti muncul konfirmasi order beli nah kalau kita sudah yakin kita bahwa akan beli BCA ini dan jumlah totalnya sekian maka kita langsung klik beli ya kemudian kita langsung klik beli karena kita sudah lihat konfirmasinya kita klik tinggal klik beli ya nah klik beli dari sini kemudian kita lihat ordernya sudah dikirim maka akan memudahkan kita disini nah sudah terklik beli disini nah disini kemudian ada untuk proses penjualan hampir sama juga ya untuk proses penjualan dilakukan pada halaman portfolio nah kita lihat halaman portfolio kita masuk ke portfolio kita berarti disini adalah portfolio saham yang kita miliki ya saham kita miliki untuk proses penjualan dilakukan pada halaman portfolio pilih saham yang akan dijual swipe kanan lalu klik jual kita pilih saham yang akan kita jual misalnya kita pilih misalnya BBRI kita klik jual disini ya tinggal kita klik jual nah kemudian kita dapat gambaran nih totalnya berapa nih pilih harga jual harga jualnya di mana berapa kita pilih yang diinginkan mulai order book kemudian lalu klik jual nah kita kemudian klik jual nanti kemudian muncul konfirmasi nih nah konfirmasi order order jual lalu kita sudah oke kemudian kita langsung klik jual ya kemudian kita langsung klik jual disini ya konfirmasi nah itu gambarannya teman-teman order jual dikirim nah sehingga mudah banget ya sebenarnya untuk menggunakan aplikasi ini baik untuk berjual atau beli saham nah sebenarnya gampang karena kita sudah ada disini kemudian untuk kita melihat riwayatnya kita bisa melihat di history ya historinya kita melihat di history bagaimana apa yang sudah kita jual apa yang sudah kita beli untuk saham yang ada pada kita jadi seperti itu gambarannya teman-teman disini ada ya disini ada gambaran history ya history dan history saham kita ya apa yang kita order maksudnya kita jual baik teman-teman dan rekan-rekan semuanya demikian gambaran tutorial bagaimana jual beli atau buy and sell untuk saham dengan menggunakan aplikasi ajaib nah ini salah satu aplikasi yang saya rekomendasikan untuk teman-teman gunakan karena ini mudah untuk teman-teman belajar transaksi saham di pasar modal baik terima kasih teman-teman atas segala perhatian atas segala kurangan saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh see you